Setahun melayani Jakarta, Mall Pelayanan Publik atau MPP memiliki beberapa target baru. Salah satunya adalah salah satu kiat untuk meningkatkan kinerja MPP. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Edi Junaidi menjelaskan masih banyak pengusaha muda yang belum mengetahui tata cara mengurus izin usaha. Oleh karena itu, MPP berencana membuka fasilitas Starting Business Corner untuk melayani para pengusaha muda. Selain itu, MPP juga akan menyediakan aplikasi JVC 4B atau Jakarta Virtual Consultant for Business sebagai tambahan fasilitas informasi. Edi berharap kedua target baru ini dapat menambah jumlah warga Jakarta yang memanfaatkan fasilitas MPP ini. Di pojok sebelah kanan itu nanti untuk melayani para pengusaha muda, startup-startup baru yang ingin tahu bagaimana cara mengurus izin untuk usaha mereka. Kan banyak anak muda nih yang sekarang ingin buka usaha tapi nggak tahu mulainya dari mana. Itu kita akan buat Starting Business Corner. Nah, Starting Business Corner itu juga nanti akan menjadi salah satu indikator kita untuk meningkatkan peringkat ease of doing business. Itu yang pertama. Yang kedua di lantai 5 di GIC, Jakarta Investment Center, itu juga nanti akan kita tambahkan fasilitas informasinya melalui aplikasi JVC 4B, Jakarta Virtual Consultant for Business. Nah, dengan tambahan ini kita harapkan di tahun kedua makin banyak lagi warga Jakarta yang datang memanfaatkan fasilitas.